Semua bernyataan hijau Ini gue mau sedikit wawancara bersama Hudaiva Konspirasi Votes obrolan yang selalu membahenolkan jiwa Dia adalah seorang mentor ya, mentor drummer Kali ini dia mempunyai Kongkali Kong bahasanya Atau bahasa kerennya adalah konspirasi dalam suatu bentuk kolaborasi karya ya Dimana dia berkolaborasi dengan musisi-musisi yang berada di berbagai penjuru di tanah air ini ya Bentuk sebuah karya yang memasukkan unsur etnik daerah masing-masing daerah tersebut ya Nah kebetulan saya pernah mengisi konspirasi ini yaitu dengan konsep etnik Bali Dan yang kedua adalah memasukkan unsur etnik Padang ya Sekarang kita coba menghubungi dengan Hudaiva Konspirasi lewat meeting Jum ya Hudaiva Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalamualaikum Dunia, jangan alih kubu, jangan bahaya Biar agak horror dikit dong Hudaiva konspirasi Nah ini Iya Benar Ini maksudnya nih Konspirasi ini nama Nama apa Hudaiva Oke Oke Asal jangan korona konspirasi aja Jujur aja nih Baru ini ya kita ngobrol ya Langsung tetap buka ya Iya 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 Jadi Ya Apa ya Banyak yang bilang Cudaiva konspirasi itu apa ya Jadi banyak yang bertanya itu maksudnya apa ya Jadi Kalau pengertian dari gue sendiri Cudaiva konspirasi itu adalah Konspirasi yang ber Apa ya bisa dibilang positif ya Karena Kita tahu kan konspirasi itu Identik dengan negatif Maksudnya Dalam arti kata maksudnya Persekokolan Ingin menjatuhkan Ingin menjatuhkan Ingin menjatuhkan Lawan Atau Ingin menjatuhkan Sebuah negara gitu Kesisinya lebih positif Jadi kita kayak Berdiskusi Berkumpul Sam Dan bisa Apa ya Menghasilkan sebuah karya gitu Bisa dinikmatin Oleh masyarakat Indonesia gitu Nah ini menarik nih Maksudnya nih Konspirasi di sini Selain Berkarya Maksudnya tuh ada Ada Persekongkolan Sharing Apa aja nih Maksudnya Tentang ilmu Maksudnya Oke Jadi Kalau banyak Video gitu ya Jadi gue ada Kolaborasi dengan Berapa Musisi-musisi ya Pertama Banyakan sih dari daerah Jadi ada Apa Minang Minang Terus ya dari Bali ya Bro Oji sendiri gitu ya Terus dari Dayak juga ada gitu Dan Hopefully sih mudah-mudahan Ada Versi dari Aceh gitu Dari Papua gitu Jadi karena Makanya Tujuannya tuh emang Gue mengajak musisi-musisi lokal itu Terutama yang mau mainin musik daerah gitu Main musik asli Indonesia gitu Karena Ya kita tahu bahwa Sekarang kan Anak-anak muda sekarang kan Cenderung main musik Pengennya arahnya Lebih ke Barat-baratan Ya Korea Gitu Jepang Gitu Jadi sekarang Jadi gue Coba untuk memasukkan unsur-unsur etnik Nusantara Gitu Bener Dan Pasti kalau ditanya Mau Manggung dimana ya Kita pengennya ke Eropa gitu Oh Iya dong Pantasan ya Lu kemarin Nah ini Berhubungan dengan Waktituan Pernah nyuruh gua ngisi ya Nah itu Gua Gitu ya Lu Lu ngisi vokal Ngasih drumnya Nampil nilingnya Disini nih Itu salah satu Bentuk konspirasinya tuh Iya Bisa-bisa gitu Bentuk konspirasi Iya Karena Si Cudeiva ini kan Jadi dia berkonspirasi Dengan beberapa musisi gitu Karena Mereka Kayak dari lu sendiri kan Versi Bali Nanti dari si Ada si Holland itu dari Minang Nanti ada Ya bakal Ya mudah-mudahan bakal Segera riset lagi nih Yang versi Dayak gitu Jadi Ya makanya Gua juga gak menutup kemungkinan Pengen ada kolaborasi lagi Sama musisi Di daerah mana lagi Pertama nih Indonesia aja dulu gitu Karena Kita bawa budaya Indonesia gitu Yang Yang kita Berharap Ya mudah-mudahan nih Pemerintah Mendengar nih Ya kan Pemerintah dengar Mendukung gitu Ada orang Indonesia Mainin musik Indonesia gitu Oke Dan Kalau ditanya harapannya ya The biggest goal Ya pasti pengennya kita ke Europe ya gitu Karena Kita pengen dong Maksudnya Bendera Indonesia berkibar Bisa dibilang kalau ditanya Mau diajak semua Ya pengennya sih semuanya ikut gitu Cuma kan Balik lagi gitu Maksudnya Akomodasi juga kan gitu Jadi kalau emang Emang harus Misalnya bisa berangkat semua ya Berangkat semua Cuma kalau bisa berangkat cuma Setengah dari tim Yaudah gitu Jadi Berarti gua udah peterin Pertama dulu bro ya Berarti ya Hahaha Oh tenang 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 Itu bisa diatur Bisa diatur Endar Ada Ada Kemungkinan Harapan itu ada Apa yang membuat Seorang Kayu Pak Mempunyai Kepercayaan Diri Yang Itu hal itu Ya Bisa dibilang Ya kita Dalam hidup Memang harus percaya diri Harus Harus yakin Ya kalau Gua bilang gitu Karena Lu udah ngumpulin database Lu punya link Contohnya seperti itu Ya Ya Jadi sebenarnya kalau Bisa dibilang Ya kita emang Berharapnya Apa ya Bisa dibilang kita pengen Pemerintah nih Karena salah satunya ini Solusinya gitu Karena Ya mungkin dari kementerian juga gitu Mudah-mudahan Yang kita Wacanakan gitu Kepada Ya pemerintah Kepada kementerian gitu Mereka mendukung Dan Ya balik lagi gitu Paling nanti tinggal gue Tanya ke Beliau-beliau nih Bapak pengen Merah putih berkibar gak Di Eropa gitu Kalau pengen berkibar ya Ya didukung dong Pak Gitu Sejauh ini udah ada gak yang Siapa nih Orang targetnya nih Target link Untuk Anggap aja sponsor lah bahasanya Sponsor Mungkin kalau udah Pandemi ini udah agak Agak reda Dan Eropa juga udah mulai Membukakan pintu gitu Buat Buat Indonesia dan ada Event-event Kita pasti Segera ngegas Ini ada Sample Produk Bahasanya gini Misi Atau Planning Seperti Ya gak jauh-jauh beda Seperti ini Udah Udah Tolak ukurnya Udah pernah ada gak Oke Jadi sebenarnya Bisa dibilang berapa minggu lalu tuh Ada kabar baik Bahwa temen Bikin Kompilasi ya Indonesia-Polandia gitu Hmm Dan Ya Alhamdulillah Dipercaya tuh Judeva konspirasi Masuk di Kompilasi Antara dua negara nih Indonesia-Polandia gitu Dan Kalau ditanya Ya pengen kemana ya Pasti Maunya ke arah sana aja dulu gitu Kenapa ke sana ya Ya Karena buat gue Itu Apa ya bisa dibilang Pulang kampung Ini Lucu juga ya Apa Nisa Biasanya Yang punya Misa Planning seperti ini Jarang seorang drummer gitu Ini unik juga nih Drummer biasanya kan di belakang ya Ya Jadi Apa yang membuat Anda Percaya diri banget Seorang drummer ya Ya Gimana ya Kalau dibilang Ditanya percaya diri Ya Baik lagi sih Gue Pas bikin Judeva konspirasi Ini Emang Awalnya Emang Kita emang Promo ke radio-radio ya Tertama by phone doang ya Jadi Ya Alhamdulillah gitu Radio aja Merespon Kok Lebih percaya diri ya Emang harus percaya diri Gitu Apa lu udah Kenal nih ya Udah Hahaha Atau Ya Kalau Punya pasukan Atau gimana Lu punya komunitas Kalau Lu punya meluangnya Kalau Pasukan Pasukan apa ya Pasukan berani mati kan Hahaha Lu udah punya militan Komunitas gitu ya Ya Kalau komunitas Banyak lah Kenal beberapa komunitas Gitu di Jakarta juga Maksudnya komunitas drummer ya Komunitas drummer Indonesian drummer Terus Komunitas Karena kan gue juga Tergabung di Indonesian drummer itu Udah Dari awal ya Jadi kalau mungkin yang gak tau Indonesian drummer itu Jadi kumpulan Drummer-drummer Hebat Indonesia ya Bikin komunitas gitu Jadi Kalau ditanya orang-orang yang siapa ya Disitu ada Gilang Ramadan Ada Sandy Pass Band Ada Hindi Gigi Ada Brand Show on 7 Ya banyak lah Jadi Drummer-drummer Hebat Indonesia Kumpul kita bikin grup Dan disitu gue juga ada Masuk di grup WhatsApp juga gitu Jadi Ya banyak kegiatan juga Dan di daerah juga banyak Sering ada roadshow juga gitu Sering ada tour juga gitu Ya Gue izin nih ya Habis Podcast kita ini Gue selipin Lagu yang gue isi kemarin ya Yang ada dua Dua etnik ya Gue coba isi ya Iya Nah ini satu terakhir nih Apa kira-kira Pesan nih buat Teman-teman drummer khususnya ya Ya paling kalau pengen jadi drummer Ya harus punya stick drum dulu nih yang paling penting gitu Jangan sampai Drumnya gak perlu Stick Ya itu kan awalnya Kalau lu gak punya stick drum Punya drum ya percuma juga dong Jadi Punya stick drum dulu Ya itu yang wajib gitu Wajib tuh punya stick drum Terus yang kedua Ya kalau punya pad Tau pad kan yang udah kayak karet gitu Yang buat latihan sticking itu Ya 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 Kalau tahu Nah itu juga bisa juga Karena Karena punya drum itu mungkin Baik lagi ke biaya ya Jadi banyak Orang-orang yang gak punya biaya Pengen main drum Nah itu Banyak permasalahannya disitu gitu Jadi Ya gue nanya aja itu pad dulu Karena gue juga Starting awal main drum juga Gak punya drum gitu Kalau emang pengen serius main drum Ya pasti harus latihan 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 yang bener-bener Maksudnya latihan Tiap hari Jangan latihan Hari ini latihan Besok enggak gitu Ini Bro kodeipun ini di Jakarta tuh dimasih Belum tahu gue Harap condet bisa digunang Gak serius nih buruk Dimana sih bro Itu dimana nih Gue di condet tinggal ya di condet Beneran condet ya Iya condet tinggal gitu Jualan ini Parkum Banyak Ada 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 nasi kebuli juga Ada Nyita waktu lu ya Thank you banget deh Siap Siap Lu langsung ngajar ya Ya lanjut lagi Karena emang Ada jam-jamnya sih sekarang Jadi Kalau emang mesti offline Kita Prokesnya agak ketat nih Jadi pakai masker Terus juga Di ruangan gue ini juga ada drum 2 gitu Jadi kita gak Bener-bener Bener-bener ada jarak ya gitu Dan pakai masker gitu Siap Siap Ini lu bukan di endorse kan ya Enggak ya Oh iya nih paling penting Bawa gue udah Bawa gue udah dipaksin 2 kali Jadi Ya Jadi Ya mungkin yang Yang rasa Oh pengen less drum Takut pak gurunya gitu Tenang aja Tenang aja tante om Ya saya udah dipaksin gitu Yang gigit Thank you banget nih bro Nyita waktu lu ya Siap Oke 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 Hoga Thank you Kita semua Bisa melewatin pandemi ini dengan sehat Amin Amin Siap Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Dadah Melihat kenyataan Melihat kenyataan Bahwa hidup ini susah Berdoa Dan bersyukur Kepada semua Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.